Bagi anda yang takut menghadapi hari, kadang-kadang kita pun punya hari-hari begitu. Nomor satu yang kita sudah pelajari, pertama adalah tidak ada masalah kita yang berada di luar jangkauan Allah. Tolong itu di-lock in, tolong itu di-kunci, sudah jangan ditawar lagi, ini harga mati ya, jangan negosiasi. Tuhan mampu, Tuhan mau, titik percaya itu. Dua, iman menopang agar tidur kita nyenyak dan bangun kita semangat. Jadi jangan teriak-teriak, I love you Lord, he knows you, you love him. Ambil firmannya, dengungkan di telingamu sendiri. Bukankah dia pedang bermata dua? Pedang bermata dua itu satu mata Tuhan yang mainkan, itu adalah bagian Tuhan untuk mengurapi firmannya. Satu matanya itu kan bagian kita untuk dengungkan, jangan suruh Tuhan yang bacakan Alkitabnya. Iman menopang agar tidur kita nyenyak dan bangun kita semangat, iman. Bukan pengharapan, pengharapan itu kadang-kadang bisa pupus. Pengharapan itu penting, pengharapan itu membuat kita itu excited. Tapi imanlah, that gets us going. Ya. Yang ketiga, optimislah menghadapi hari sebab keselamatan dari Tuhan pasti terjadi. Pokoknya begitulah, kita itu GR dulu sama Tuhan. Aku optimis kok Tuhan, aku optimis. Aku sudah difonis begini, kanker begini misalnya. Gak apa-apa, aku optimis. Keselamatan Tuhan pasti terjadi. Mbuh, gak tau itu maksudnya apa. Yang pasti logika aku berkata, aku mau sembuh. Ya sudah, aku pegang itu dulu. Aku optimis pokoknya menghadapi hari sebab keselamatan dari Tuhan pasti terjadi. Pekerjaanku kayak begini, aku beriman aja Tuhan. Pokoknya setiap bulan nanti aku kembalikan hutang cicil pelan-pelan, tetapi nanti ujung-ujungnya selalu klop-klop-klop-klop tagiannya. Aku gak akan masuk ke hutang yang baru. Entah gimana, aku bukan percaya kemakmuran. Aku percaya pemeliharaan Allah. Aku lakukan bagianku, bukan berarti malas hanya berdoa. Kau tidak bekerja, jangan makan, kata Thessalonica. Tapi aku akan berusaha, tapi aku tidak bergantung pada usahaku. Imanku bukan pada usahaku sendiri, imanku pada firman dan janjimu. Aku akan berusaha sebagai bagianku. Itu adalah bagian ketaatanku, tapi sisanya aku percaya hanya Tuhan yang sanggup lakukan.